Selamat pagi teman-teman, selamat datang di kelas pengindahan jauh untuk kelautan dan perikanan. Kita hari ini akan bahas tentang total suspended solid. Nah, total suspended solid akrab disebut dengan TSS, atau kalau bahasa Indonesia adalah padat tersuspensi. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya TSS itu apa? Jadi, TSS itu total suspended solid, atau zat padat rekompresi ini, tersuspensi ini merupakan sesuatu zat padat antropogenik ataupun organik yang masuk ke kolom air. Nah, jadi biasanya semakin dekat dengan area terestrial, maka TSS-nya akan semakin tinggi. Di mana biasanya tempat TSS tinggi itu ada di sekitaran mangrove, ataupun juga di area estuari. Nah, lalu untuk mendeteksi TSS-nya itu seperti apa? Jadi, dia ada rumus ini didasari oleh algoritma untuk menentukan TSS dengan satuan milik MG slash L gitu ya. Rumusnya ada 8 kali 1429 dikali dengan hasil dari EXP 23,706 dikali dengan 0,94 dikali dengan I3 ini mesinnya band 3 gitu. Tapi sebelum ini, kita harus nge-ekstraksi dulu mana kira-kira area yang potensial adanya TSS atau tidak. Karena kalau rumusnya diaplikasikan di area yang tidak berpotensi ada TSS, maka tidak akan akurat gitu si algoritma untuk mencari TSS ini. Nah, jadi auto implement-nya adalah yang pertama band 5 dulu dibagi dengan band 2, dan hasilnya ketika lebih dari 1, maka itu akan dihapus. Jadi, kita akan pakai hasil band 5 per band 2 yang kurang dari 1 ini. Lalu, si hasil yang kurang dari 1 ini dipakai untuk clipping band 3. Nah, sehingga band 3 yang masuk di rumus ini adalah band 3 yang sudah di-clipping oleh area yang dianggap potensial adanya TSS gitu. Lalu, seperti apa implementasinya? Kita buka aja RGIS-nya. Ini sudah saya add band 5 dan band 2 serta band 3. Jadi, kita pertama masuk ke cluster kalkulator. Kita masuk ke cluster kalkulator. Nah, di sini band 5 kita akan bagi dengan band 2. Nah, seperti ini kita kasih nama A aja misalkan ya. Habis itu kita run. Nah, karena saya sudah, hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu, untuk memisahkan yang mana kurang dari 1 dan lebih dari 1, kita menggunakan Reclassify. Nah, di sini kita Reclass. Input raster-nya adalah A. Klikkan field-nya value. Klik Reclassify. Nah, setelah itu kita bagi kelasnya jadi 2 aja. Nah, dan batas bawahnya kita ganti jadi 1. Seperti ini. Oke. Setelah itu kita run. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Di mana yang kelas 1 atau warna hijau adalah area yang potensial adanya TSS. Dan yang 2 atau yang biru ini yang kurang berpotensial adanya kandungan TSS. Nah, setelah itu kita buka atributablenya. Nah, kita pilih objek ID yang satu ini. Kemudian kita masuk ke klik. Klik raster ya. Nah, klik raster. Input raster-nya adalah Reclass A1. Dan output extend-nya adalah pemotong. Jadi sebelumnya, siapin dulu file pemotong. Nah, file pemotong ini saya siapkan di area ini. Kita lihat sini. Fungsinya apa? Area pemotong ini. Eh, sorry. Maksudnya saya file pemotong ini. Tujuannya adalah untuk mereduksi compute load. Karena kalau semua ini dijadikan file pemotong dari BN3 itu akan sangat berat. Karena detilnya sangat banyak gitu ya. Jadi ini Reclass. Eh, sorry. File pemotong ini akan memotong file Reclassify. Seperti itu. Jangan lupa ini di klik. Kasih namanya. Eh, boleh ini. Nanti, habis itu di run. Nah, setelah di run. Nah, kita balik lagi ke klik raster. Hasilnya akan sepertinya. Nah, kurang lebih seperti ini gitu ya. Ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Karena dia masih... Yang saya ini nyambung dengan beberapa file lain. Ya, harusnya di sini doang. Gak masalah. Namun, setelah itu. Si BN3. BN3 ini. Kita klik. Dengan hasil tadi. Raster. Nah, pemotongnya adalah raster. T-class ini. Jadi, si pemotongnya adalah Si file yang sudah tadi kita... Si file Reclass A1. Yang sudah kita klik dengan file pemotong. Diklik. Nanti kita kasih nama B3Clip. Seperti ini. Kemudian di run. Nah, setelah itu. Hasilnya akan seperti ini. Nah. Bisa lihat di sini hasilnya seperti ini. Nah, setelah seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan raster. Kalkulator. Jadi, kita akan mengaplikasikan rumus dari algoritma untuk menentukan TSS. Kita lihat lagi rumusnya seperti ini. 8,1429 dikali dengan EXP. Ini ada EXP di mat. EXP. Nah, EXP itu ada kurung. Dalam kurungnya, kita masukkan nilai ini. Oke. Dikalikan dengan 0,94 Dikalikan dengan band 3 yang sudah di klik. Nah. Setelah ini, kita kasih nama TSS misalkan ya. Nah. Kemudian di run. Saya sudah meran, melakukan running, dan hasilnya seperti ini. Hasilnya mungkin awalnya tidak seperti itu, tapi dia berwarna hitam. Ada yang warna hitam. Ya, kurang lebih hasilnya nanti seperti ini. Sama dengan band 3 klik. Tapi, nanti teman-teman klik kanan di sini. Lakukan simbologi. Seperti ini. Nah, nanti primary simbologinya ganti jadi stretch. Kemudian, color simbologinya diganti jadi dari green to red. Seperti ini. Jadi, semakin tinggi TSS-nya, maka warnanya akan semakin merah. Seperti ini. Dan ini bisa diaplikasikan di posisir manapun gitu. Yang jelas, yang perlu diperhatikan adalah gunakanlah citra dengan tutupan awan seminimal mungkin. Karena, kalau ada awannya, itu akan membuat nilai TSS ini jadi bias gitu. Jadi, tidak merepresentasikan total suspended solid yang ada di laut secara nyatanya gitu. Nah, setelah ini dilakukan apa? Supaya bisa kita analisis. Setelah ini, kita reclassify lagi. Nah, mungkin saya tulis saja di PowerPoint. Nah, setelah kalian nge-implementasiin si rumus ini, langkah keempat adalah reclassify. Jadi, teman-teman sudah belajar di pertemuan sebelumnya bagaimana melakukan reclassify dan menentukan interval nilai di masing-masing eh, sorry. Teman-teman sudah belajar reclassify, kemudian sudah belajar metode reclassify dan bagaimana menentukan interval nilainya. Nah, setelah reclassify di-save di save di luar database. Nah, setelah save di luar database, yang kelima adalah buka file.dbf eh, sorry, sorry. Setelah reclassify itu raster to polygon. Nah, yang kelima, setelah jadi polygon, itu polygon-nya save di luar database. eh, di luar geodatabase. database atau export. Ya. Nah, setelah ini yang ke-6 adalah buka file dengan format .dbf di excel. Nah, setelah itu teman-teman seperti yang sudah dipelajari di beberapa pertunan kebelakang untuk melakukan pivot table. Nanti teman-teman lihat nilai TSS-nya seperti apa ada bisa di pivot table per kelasnya. Jadi, akan memudahkan teman-teman untuk melakukan analisis. Apalagi kalau analisisnya berkaitan dengan rata-rata nilai TSS, kemudian juga trend nilai TSS, kemudian juga tentang luasan TSS-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian saya rasa untuk pertemuan yang membahas tentang total suspended solid ini sudah cukup. Kita akhiri pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya, Praktikal Instructor Taufik Jasa Ahmad di bawah dosen Ibu Dela Ayulestari SSI MSI. Memohon maaf atas segi kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.